Intro Bedak dingin Sari Pohaci pernah mengalami kejayaan pada medio tahun 1970-an. Namun demikian, bedak yang dipopulerkan oleh almarhum Siti Marija sejak tahun 1927 ini masih tetap eksis sampai saat ini. Pemasaran produk asal Ciamis ini hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Agus Wahyu, pengelola perusahaan generasi ketiga seperti dilansir dari buku Ciamis Kiwari, merasa heran dengan eksistensi dan keampuhan bedak Sari Pohaci dalam menjaga kepercayaan konsumen. Bedak Sari Pohaci ini memiliki kekuatan serta kualitas tersendiri, bahan dasar yang semuanya berasal dari alam, kemudian proses produksi yang masih terbilang tradisional, menjamin produk bedak ini tidak memicu iritasi kulit. Bahan dasar bedak yang dipakai diantaranya tepung beras, ramuan dedaunan seperti daun suci, pandan, jambu, bengberman, mamangkokan, dan teklan. Komposisi itu kemudian dicampur dengan ekstrak temulawak, kunyit, tomat, jeruk nipis, dan tanpa bahan kimia. Bedak Sari Pohaci menjadi satu-satunya produk perawatan kecantikan yang memiliki bentuk pilis atau pintilan. Proses pemintilan dilakukan secara manual oleh tangan-tangan terampil 8 orang karyawan yang masih setia. Setiap pekan, sekitar 200 dus bedak terdiri dari 50 kemasan per 1 dus di Serapasar. Peminat produk bedak ini dinominasi dari wilayah Bandung dan Periangan Timur. Di pasaran, satu saset bedak Sari Pohaci dibanderol dengan harga 5.000 sampai 10.000 rupiah. Untuk menjaga orisinalitas, kualitas, dan kekasannya, pengelola tidak pernah mengganti kemasan, bentuk, maupun proses produksi. Penggunaan bedak ini disarankan dilakukan dengan memberi campuran madu atau air tawar. Sejarah bedak Sari Pohaci, awalnya almarhum Siti Marija meramu bedak tersebut untuk keperluan dirinya sendiri. Saat itu, tetangganya tertarik dan meminta almarhum Siti Marija meramukan bedak yang serupa untuk mereka. Rupanya mereka merasa cocok dengan ramuan bedak Sari Pohaci buatannya. Lantaran berhasil membuat kulit halus, putih, dan berhasil mengatasi jerawat. Dari saat itulah, permintaan bedak Sari Pohaci buatan almarhum Siti Marija mengalami peningkatan. Almarhum Siti Marija kemudian memutuskan untuk menjadikan peluang tersebut untuk mendirikan usaha industri rumahan yang memproduksi bedak Sari Pohaci. Sari Pohaci diambil dari nama Dewi Beras Sari Pohaci karena beras menjadi bahan utama pembuatan bedak tersebut. Awalnya, bedak Sari Pohaci dikemas hanya menggunakan dedaunan kering dan dijual di warung-warung kecil. Proses distribusi pada masa pertama produksi dilakukan dengan menggunakan sepeda ontel. Seiring waktu, bedak Sari Pohaci semakin tenar dan usaha almarhum Siti Marija berkembang pesat. Pada tahun 1960-1980, Sari Pohaci menjadi merek bedak terkenal di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Usai Siti Marija meninggal dunia, pada tahun 1959, usaha produksi bedak dilanjutkan oleh suaminya Esharjo hingga tahun 1971. Setelah Esharjo wafat, perusahaan kemudian dikelola oleh istri kedua Harjo, Neneng Fatimah, hingga tahun 1985. Sepeninggal Neneng Fatimah, usaha tersebut dilanjutkan oleh istri ketiga Harjo, Nyai Ocoh Setiawati dan anak-anaknya. Pabrik bedak Sari Pohaci sendiri terletak di pojok jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Ciamis. Pabrik bedak ini berdiri tahun 1927, di mana waktu itu dirintis oleh Ibu Siti Marija. Dari Ibu Siti Marija berlanjut, bola-mola, sadarsana. Kemudian, setelah banyak peminatnya, tahun 1950-an, dibikin pabrikan bersama suami bapak saya, Bapak Sariot, dengan mendirikan pabrik di Ciamis. Bagus itu, pasarannya cukup bagus, malahan jadi ikon Ciamis. Kalau orang Ciamis menyebut berkabrik, pasti terkenal. Kemudian, lahan-bahan yang sampai sekarang dipertahankan, terdiri dari tepung beras, Kemudian, tumbuh-tumbuhan, antara lain tunyit, tumbuh lawa, kemudian daun-daun, dan sudah diperisak banyak manfaatnya. Kemudian, kami meneruskan generasi setelah tidak ada Ibu Marija bersama Bapak Siti Marija bersama keluarga yang masih, Ibu masih ada. Kemudian, sampai sekarang, kami meneruskan perusahaan ini karena peminatnya masih ada. Kemudian, tantangan kami di masa modern tidak bisa mengikuti arus modern, sebab kami perusahaan tradisional. Kalaupun nanti dimodernisasi, konsumen beragut. Apakah ini asli atau bukan? Makanya, kami mempertahankan dari pembuatan, dari bahan, sampai pembuatan, sampai pembungkusnya tetap sama seperti yang dulu.